Intro Limbah B3 dari Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Natuna Kepulauan Riau terlihat menumpuk di lokasi penampungan sementara Sabtu 31 Juli. Penumpukan terjadi akibat mesin insinerator sebagai alat membakar limbah kehabisan bahan bakar. Limbah beracun dari sampah B3 milik Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Natuna mengancam kesehatan lingkungan dan masyarakat sekitar. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Imam Syafari menyatakan penumpukan limbah sudah terjadi sejak bulan Februari 2021 lalu. Jumlah sampah yang menumpuk mencapai 5 ton lebih. Penumpukan limbah terjadi karena pihak Rumah Sakit tidak memiliki dana untuk mengoperasikan mesin insinerator guna memusnahkan limbah B3 tersebut. Limbah B3, limbah medis di Rumah Sakit seperti yang diberitakan akhir-akhir ini terjadi 2-3 bulan terakhir ini. Itu akumulasi dari penyebabnya adalah karena ketidak tersediaan anggaran untuk pembakaran. Imam mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya bagian keuangan untuk mendapatkan anggaran guna mengoperasikan mesin-mesin insinerator. Dirinya memastikan dalam 2 minggu ke depan sampah yang menumpuk di tempat pembuangan sementara bisa dihilangkan. Sudah koordinasi dengan bagian PPKD, bagian keuangan dan Alhamdulillah sudah dikucukkan anggaran dan sekarang lagi proses diolah. Dari Natuna Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV, mengabarkan.